Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, virus COVID-19 atau Corona masih menyebar luas di Indonesia Dalam report harian, lebih dari 3.000 orang terkonfirmasi positif Dalam beberapa pekan terakhir Bahkan positivity rate-nya naik lagi dibanding dengan standar WHO Mengapa demikian? Lalu apa pentingnya sehingga kita tetap harus menaati protokol kesehatan? Betulkah bahwa virus itu telah bermutasi dan lebih berbahaya 10 kali lipat? Untuk mengetahui jawabannya, Sobat Medcom akan saya ajak untuk berbincang Dengan Jurubicara Nasional Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adi Sasmito Ikuti pembicaraan saya dengan Prof. Wiku berikut ini Ini meskipun sudah sore-sore energinya sudah mulai berkurang nih sayur-sayur Tapi tetap kita ganggu-ganggu ini, Prof. Karena ada beberapa hal yang harus saya tanyakan Pertama tentu saja terkait dengan kasus positivity rate-nya COVID-19 Yang dalam pekan-pekan terakhir ini kok trennya masih sangat tinggi, Prof Bahkan mencapai angka 3.000 lebih Nah ini apa? Tanda apa atau penyebabnya apa, Prof? Ya baik, jadi jumlah kasus positif meningkat akhir-akhir ini Dan kalau dilihat memang terjadi di beberapa kota besar Yang memang sudah jadi langganan untuk kasus-kasus, kontribusi pada kasus Dan itu memang karena kota besar, kepadatan lebih tinggi Kemudian potensi penularan juga lebih tinggi di sana Jadi naiknya itu ada dua faktornya Tergantung ini daerahnya mana ya Kalau kita bicara tentang Jakarta, DKI Memang selama ini mereka sudah mendorong testing itu cukup tinggi ya Sehingga melebih dari standar minimal yang diharapkan dari WHO Akibat dari testing yang lebih banyak Dan active case ada peningkatan Di sisi yang lain terjadinya peningkatan kasus juga karena terjadinya pasti penularan Dan itu bisa dikaitkan dengan aktivitas yang terjadi dari aktivitas sosial ekonomi yang ada di masyarakat Terutama di kota-kota besar ya Karena kontribusi besarnya memang dari kota-kota besar Dan kondisi itu tentunya nggak bisa dibiarkan seperti itu Karena kondisi pandemi ini masih terjadi di mana-mana di seluruh dunia Termasuk di Indonesia Kita nggak boleh lengah Kita pernah mengalami sesuatu Masa di awal-awal pada bulan Maret dulu Jumlah kasusnya begitu tinggi Panik seluruhnya Dan kemudian juga terkendali di bulan Mei, Juni Begitu ya Dan sekarang ini Ada kecenderungan Kenaikan Dari jumlah kasus harian Namun di saat yang bersamaan Jumlah kesembuhannya kita juga membaik Active case-nya kita juga menurun Jadi dari kondisi itu memang Dua fenomena itu terjadi Dan ini tidak langka Di mana-mana Seperti di dunia juga begitu Kasusnya dulunya naik terus sudah terkendali Sekarang mulai naik lagi Jadi kondisi ini bisa terjadi kapan saja Di mana saja Karena ini terkait dengan Perubahan perilaku Dan di Indonesia pasti juga karena Perubahan perilaku dan disiplin dari Masyarakat itu dituntut untuk selalu waspada Dan disiplinnya disiplin kolektif Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang kenaikannya Nah terkait dengan tadi disiplin perubahan perilaku Itu kan ada beberapa survei Yang beberapa bulan lalu misalnya Yang dengan tingkat disiplin yang ternyata kita rata-rata masih sangat rendah Masih di bawah 50% Sebetulnya apa? Apa yang menyebabkan seperti itu? Apakah ketidakbiasaan masyarakat? Atau kenapa? Atau mungkin ada faktor-faktor lain Ya jadi antara tahu, paham, dan menjalankan itu hal yang berbeda Jadi masyarakat yang terekspos dengan berita melalui digital Melalui TV, melalui radio Mereka pasti sudah tahu Protokol kesehatan, kalau kita sebut protokol kesehatan Mereka sudah langsung tahu Dan tetapi giliran menggunakan Itu adalah sesuatu hal yang lain lagi Karena sekali-sekali menggunakan Ya selalu menggunakan Belum tentu mudah menggunakan masker Itu kebiasaan baru Dan itu harus dilatih Makanya kebiasaan baru itu harus dilatih Dan kelengahan itu yang potensial menyebabkan kasusnya juga naik Jadi kalau dilihat kenapa terjadi Ya kejenuan itu salah satu Pemahaman yang belum bulat Atau tidak menyadari bahayanya itu juga terjadi Dan ini adalah tugas kita semuanya Untuk betul-betul meyakinkan semua pihak bahwa Penyakit ini berbahaya Sangat berbahaya Dan masih ada di antara kita Jadi berbahaya itu gak boleh kita lengah sama sekali Namanya protokol kesehatan itu penting Jadi kita lihat Ya namanya kebiasaan baru Gak mudah Budaya timur Kita selalu biasa berdekatan Bersalamkan Sekarang gak boleh Itu berat buat semua masyarakat Indonesia Nah kalau kita lihat kan Misalnya di beberapa daerah Bahkan memperlakukan jam malam Di sekitar Jakarta saja Misalnya kayak di Bogor Itu aktivitas warung, toko, kafe Sampai jam 6 sore Sampai jam 18 Wip Kemudian tempat orang-orang kumpul Dalam jumlah terbatas Itu juga dibatasi hingga jam 9 malam Apakah langkah-langkah semacam ini Sebetulnya tepat Atau mobilitas tetap terjadi Di jam sibuk gitu Ya Jadi Menghadapi COVID ini Memang harus Apa namanya Harus berhati-hati Harus vigilant Selalu waspada Pemegang komando Dari pengendalian COVID ini Tentunya berjenjang Ada di tingkat nasional Ada di tingkat daerah Daerah pasti tentunya Di tingkat provinsi Maupun kabupaten kota Dan gugus tugas Atau yang sekarang namanya satgas Itu bukan hanya di tingkat nasional Tapi juga ada di provinsi Dan kabupaten kota Jadi caranya Kalau kita mau melakukan Aktivitas sosial ekonomi Kan sebenarnya Masyarakat produktif Aman COVID Kan itu sebenarnya Gimana produktif Tapi juga aman COVID Dalam melakukan pembukaan Aktivitas sosial ekonomi Dalam rangka produktif Itu ada prosesnya Yang harus dilakukan Pertama Melakukan prakondisi Memastikan bahwa Analisis terhadap situasi Dan seterusnya Sudah dipahami Fasilitas kesehatan juga Sudah mendukung Itu adalah Prakondisi Kalau kita mau membuka sesuatu Yang kedua Melakukan timing Kapan membukanya Sekarang Kedepan Berapa hari lagi Atau sebulan lagi Dilakukan dengan analisis tadi Jadi gak serta-merta Pokoknya sekarang Mau buka Langsung bisa buka Itu harus pakai timing yang jelas Yang ketiga Prioritas Apa dulu yang mau kita buka Tidak pasti tentunya Yang kita mulai aktifkan Adalah kegiatan sosial ekonomi Yang memiliki Potensi penularannya rendah Dampak ekonominya tinggi Begitu Jangan sampai penularannya tinggi Dampak ekonominya rendah Itu yang dibuka Itu berbahaya Jadi disitulah letaknya Pemerintah daerah Harus melakukan prioritas Mana dibuka dulu Kemudian ada Koordinasi pusat daerah Satgas daerah Satgas pusat Berkoordinasi Dengan Seluruh kondisinya Supaya kita bisa saling membantu Apabila kekurangan sumber daya Dari pusat bisa bantu Mereka bisa jalan sendiri Silahkan jalan Dan Terakhir adalah Monitoring evaluasi Nah Lima step Ini tadi Itu harus dilakukan oleh Pemerintah daerah Tugas tugas daerah Apabila Dalam melaksanakannya Sudah siap Ada simulasinya Sudah komplit Kalau tadi ditanyakan Tidak cuma masalah Waktu jam malamnya saja Menuju Ke tempatnya Kembali Ke tempat semula Atau Pemukimannya mereka Atau rumah mereka Itu juga punya potensi seluruhnya Yang disebut dengan simulasi Tentunya Simulasi mulai dari Tempat berangkat Sampai tujuan Kembali lagi Gitu Karena potensi penularan itu Bisa di kendaraan umum Bisa di kendaraan pribadi Bisa di tempatnya Kalau kita konteksnya kantor Di kantornya dikontrol Makan siang Tidak dikontrol Buka masker Penularan bisa terjadi disitu Isoma juga bisa begitu Kalau tidak dikontrol menuju kantornya Dengan jam Yang diatur Berbeda 3 jam Yang sudah diatur Dan ternyata Terjadi lagi Jadi kewaspadaan di pemerintah daerah Perlu tetap dijaga Dan apabila perlu di rem Ya di rem Gak usah di sudden stop Gitu ya Kalau emang perlu sudden stop Di rem Emergency break Ya emergency break Gitu Karena ini demi keselamatan Warga masyarakat Nah penentuan Emergency break Lalu kemudian di stop Itu Prosesnya bagaimana Jadi kan kalau Forkombinda di setiap daerah Selalu berkoordinasi Dan kita pun juga melakukan Setiap Minggu malam Selalu melakukan koordinasi Dengan terutama di Jabodetabek Memastikan bahwa persiapan Untuk hari Senin Semuanya baik Kendaraannya Keretanya Terus Trafficnya Semuanya Diatur Dan juga merefleksi Melihat Analisi sebelumnya Itulah yang namanya Monitoring evaluasi Itulah yang namanya Koordinasi pusat daerah Dan disitu harusnya Kalau memang Gak bisa terkendali Disitu dirapatkan Untuk mengatakan Ini harus di Rem Atau kalau sudah Keterlaluan Ini harus di rem Dengan keras Sampai berhenti Hal seperti itu yang Perlu kita exercise Lebih banyak Untuk pembentara daerah Leadership di setiap daerah Beragam Inovasinya Juga beragam Dan karena kita Negara besar Masing-masing daerah Kan bisa saling Melihat ke kiri ke kanan Bagaimana contohnya Inovasi yang dilakukan Contoh di Tingkat provinsi Jawa Barat Kemudian Jawa Tengah Dan juga mungkin di KI Itu kan bentuk-bentuk Yang juga bisa Dicontoh lain Termasuk Sumatera Barat Beberapa kabupaten kota Yang maju juga Dalam pengendaliannya Juga bisa dijadikan contoh Jadi hal seperti itu Yang harus dilakukan Oleh seluruh Wilayah di Indonesia Melalui pimpinan daerah Dan juga anggota masyarakatnya Jadi harus sama-sama Dengan masyarakat Karena terjadinya penularan Kan adanya di masyarakat Dan Ketidak berhasilan Kita mengendalikan Itu harus segera dikoreksi Karena Perjalanan masih panjang Jadi intinya Salah kurang sekarang Tidak berarti Salah kurang selanjutnya Jadi kita punya Solidaritas Dan pemahaman Saling belajar Dan saling melindungi Nah kalau Selama ini Koordinasi antara Pusat Dan daerah-daerah Bagaimana? Koordinasi pusat Dan daerah Memang Ada dua ya Satu Inisiatif Kita kaitkan Sama inisiatif Tidak selalu Pemerintah daerah Memiliki inisiatif Tapi ada beberapa daerah Yang sangat Sangat Ingin Untuk Berkonsultasi Misalnya Dan itulah yang kita lakukan Sekarang Di Gilir Kadang-kadang Kita dengan Apa? Daerah-daerah di Sumatera Kadang-kadang di Jawa Bali Itu ya Sulawesi Selatan Sehingga kita bisa tahu Laporannya dan kondisinya Masing-masing Dan itu memang pekerjaan Di Satgas Untuk Melakukan Koordinasi pusat daerah Dan di pusat pun Yang ikut dalam pada saat Berbicara dengan daerah Adalah Kementerian Lembaga Yang relevan Untuk itu TNI, Polri Kemengko PMK Kementerian Kesehatan Dan lain-lain Kalau Misalnya kayak Kemarin kan Rame banget itu Tentang rencana Pembukaan bioskop Ketika Beberapa Menyatakan Kok sudah Dibuka Kok sudah begini Kok sudah begitu Lalu kemudian Prof. Wiku juga Sempat mengomentari Bahwa ini juga Bagus buat Relaksasi Buat ini Sebetulnya Bagaimana Komunikasi yang terjadi Jadi Apa yang terjadi Dan akhirnya Diberitakan Itu kadang-kadang Media juga perlu Apa ya namanya Introspeksi juga Kita kan harus Kerjasama Untuk memberikan Pencerahan Pada masyarakat Sebenarnya itu Ada Konsultasi Pemerintah daerah Dengan Satgas Pusat Kebetulan Kalau yang dibicarakan Bioskop Wah Langsung seru Itu kan Belum baca Cerita sampai Akhir Sudah kelihatan Judulnya Itu saja yang Diberitakan Balik Kembali lagi Kalau kebetulan Bioskop Coba kalau Yang mau dibuka Itu misalnya Apa yang Sektor ekonomi Yang semua orang perlu Pasar Atau kantor Kantor Kayaknya gak ada yang komplain Kantor dibuka Karena semua pengen kerja Padahal sekarang Terjadi klaster Di kantor Jumlahnya banyak Industri Kenapa Karena banyak orang Yang pengen bekerja di situ Tidak menerapkan Protokol kesehatan Bukankah Kalau sudah kantor dibuka Terus ternyata Ada klaster di situ Dan ketahuan Dari mana kantornya Kan harus direview Apakah betul Mereka tetap melakukan BFA Apa betul Mereka Mempekerjakan 100% seluruhnya Padahal Aturannya masih 50% Begitu juga Di transportasi umum Apa betul Transportasi umumnya Betul-betul dijaga Jaraknya Hal seperti itu Yang harusnya dievaluasi Bahkan kalau kita Bicara tentang Bioskop Juga begitu Apakah Betul Hanyakan Banyak studi saja Terus kita mengatakan Ya sudah Bioskop dibuka Kan Bioskop itu kan juga Tempat bekerjanya Banyak orang Di saat yang sama Juga potensi Untuk menularkan Nah justru disinilah Kita harusnya melihat Bersama belajar Jadi jangan Apa ya namanya Kalau saya lihat ya Banyak hal Banyak hal Aktivitas Sial Ekonomi Budaya Yang harus kita Review Satu persatu Kapan kita Mau buka Karena ini kan fungsi Fungsi kehidupan manusia Yang dulunya ada Semua di stop Sekarang mulai Satu-satu Dibuka Giliran membuka Kan kita harus diskusi Ya Kalau sepakat semuanya Enggak mau dibuka Enggak dibuka Tapi kalau Sepakat mayoritas Mengatakan ini Harusnya dibuka Tapi dengan protokol Yang ketat Dan seterusnya Dengan cara kayak gini Bisa dicegah Ya sudah dilakukan Kalau konteksnya Imunitas Jadi gini Kayak pertanyaan Benar dan benar Belum tentu berhubungan Gitu lah Pilihannya B Jadi apakah Menonton Di bioskop Sinema Yang membuat bahagia Itu meningkatkan Imunitas Lepas dari COVID Ya pasti kan Tapi kalau giliran Dikasih Kaitkan dengan COVID Mulai berang Gak bisa Apa betul Imunitas gak meningkat Dan kalau meningkat Imunitasnya itu punya Kontribusi kepada Penyakit infeksi Apapun termasuk COVID Kan gitu Jadi Masyarakat ini Lagi belajar Dan buat saya Gak apa-apa Kayak begitu Proses belajar Kan semua Mau pinter bersama Untuk bisa Di COVID ini Ini masih panjang Jadi jangan cepat Dilihat ini Dilihat negara Mana Membaik Lihat aja Tunggu saja Emangnya bisa Membaik terus Karena mereka selalu Interconnected Dengan negara yang lain Jadi gak serta-merta Selesai sekarang Selesai forever Kecuali kalau virusnya Bisa diajak ngomong Untuk tidak Silahkan mundur Anda ya Saya sudah bebas Saya gak mau Anda disini Kan gak bisa begitu Inilah Inilah salah satu contoh Kita perlu endurance Untuk menghadapi ini Dan harus bersama Semakin kita bersama Karena kita bangsa besar Kemampuan untuk melawannya Semakin besar Dan sustain Itu biakin Nah sekarang kan ada lagi Informasi terbaru adalah Ditemukannya Mutasi Mutasi virus ini Ada disebut D614G Yang disebut-sebut Bahkan kantor Bita Reuters Menyebut 10 kali Bahayanya Dalam Dalam proses Apa namanya Infeksinya Apakah betul bahwa Sudah bermutasi Kalau virusnya sudah bermutasi Jawabannya ya Karena sudah ada Risetnya untuk itu Tapi apakah bisa Menulari 10 kali Lebih efektif Dari Virus sebelumnya Sangat infeksius Dan terjadi di masyarakat Belum tahu kita Kalau tahu Buktikan Kalau itu terjadi Di tempat lain Apa terjadi di sini Karena kita belum melakukan Penelitian itu Jadi Itu hanya alarm Untuk mengatakan Virusnya Mutasi Ya Satu itu Kalau di dalam konteks Ilmu pengetahuan Memang coronavirus Virus corona Itu memang mudah Bermutasi Seperti juga Virus influenza Itu mudah Bermutasi Dan Dan kalau kita Ngelihat seperti itu Jangan Mindsetnya itu Disalahkan Ya salah manusianya Kenapa kok Coronanya Mudah mutasi Gak bisa Itu adalah Ciptaan Yang maha kuasa Yang manajernya Dia harus survive Untuk bisa hidup Cara survive-nya Adalah Berubah Nah Seperti juga manusia Berubah Makhluk yang paling hebat Sebenarnya kan manusia Jadi kalau kita Sebut kemampuan adaptasi Kita juga harus Mampu adaptasi Kalau virusnya Pengampuan perubahan Kita harus sadari itu Kita tahu itu Kemudian kita cek Dia nyebarnya di mana Betul ada di Indonesia Di mana saja Terus coba dilihat Kasusnya yang Dari yang positif Itulah gunanya Apa Kita menangani Covid Atau corona ini Tidak hanya melihat Wah itu positif Kita catat positif Kita harus tahu Kita kumpulkan sampelnya Kita analisis Siapa dia Virusnya itu Siapa dia Terus Kemudian dia menularinya Seperti apa Dengan contact tracing tadi Kalau contact tracingnya Dijalankan dengan baik Akhirnya kita akan tahu Menjawab itu Di Indonesia Contact tracingnya Belum optimal Jadi untuk bisa punya Kesimpulan itu Terlalu dini Tapi itu bisa Dicek nantinya Dengan mengimprove Contact tracing Apakah betul Kemampuan penularannya Sekian kali lebih besar Katanya 10 kali Belum tentu 10 kali Buktikan kalau itu Siapa tahu Itu malah 15 kali Atau bahkan Cuma 7 kali Jadi sesuatu hal itu Buktikan berdasarkan evidence Sehingga kita tahu Tapi apapun Mau mutasi Mau apapun Selama kita Menjalankan Protokol kesehatan Kita tetap aman Karena cara dia menular Tempatnya tetap sama Gak jauh-jauh Dari permukaan ACE2 Reseptor ACE2 Yang ada di mata Hidung dan mulut Selama itu tertutup Kita jaga jarak Kita cuci tangan Mau dia mutasi 10 kali Tapi caranya tetap sama Gak ada masalah Aman gitu ya Jadi yang lebih penting itu Apa namanya Menjaga yang tadi Apa namanya Diserukan oleh Hampir semua Semua pihak di Republik ini Di dunia ini Nah Kan ada lagi Bahwa Saking Masifnya Kontakt tracing tadi Mengatakan Meskipun belum optimal Tapi kan kita Juga sudah Pemeriksaan kan terus Tracing dilakukan Terus-merus Dan ada peningkatan-peningkatan Bahkan Sekarang ada Ada informasi Bahwa Tempat Fasilitas kesehatan Di DKI Misalnya Sudah mulai Kewalahan Apakah betul? Untuk Peningkatan Penularan Yang terjadi Akhir-akhir ini Ditandai dengan Kasusnya yang Meningkat dari Minggu ke Minggu Kan sudah kita laporkan Itu tentunya Membuat tekanan Kepada Fasilitas kesehatan Itu pasti Dan Memang ada Beberapa rumah sakit Yang Ketersediaan Tempat tidurnya Sudah Minim Atau nol Sudah gak ada Yang tersedia lagi Tapi tidak semua Rumah sakit Seperti itu Rumah sakit rujukan Disitu Kita perlu Melakukan Redistribusi Pasien Untuk pasien Dengan kejala Sedang dan ringan Bisa dipindahkan Ke rumah sakit Bisma Atlet Ini contohnya Kalau di Jakarta ya Kalau di Jakarta Lain ya sama Resipnya Meredistribusi pasien Ke rumah sakit Rumah sakit Rujukan yang ada Di daerah situ Paling mudah kan Seperti itu Dan kalau itu Dilakukan Sebenarnya Nanti bornya Atau Kecukupan Dari bednya Akan meningkat Dan yang Mungkin sudah bisa Isolasi mandiri Ya Lakukan isolasi mandiri Kalau seperti itu Caranya untuk Mengurangi tekanan Tapi yang lebih penting Bukan itu Yang lebih penting Adalah protokol kesehatan Selama kita menjalankan Protokol kesehatan Kita gak sakit Kalau kita Meng-excuse Sudahlah protokol kesehatan Kan sulit Ya sudah kan Namanya Kita memberikan Kesempatan untuk sakit Ya kalau kesempatan untuk sakit Maka akan menekan rumah sakit Tidak pernah rumah sakit Cukup jumlahnya Untuk seluruh rakyat Indonesia Kesalahan apa? Kesalahan semuanya Kenapa gak dari dulu Kita bangun rumah sakit Lebih banyak Bikin dokter yang lebih banyak Kenyatanya kita Cuma punya dokter segitu Kita cuma punya rumah sakit Seperti itu Itu harus kita hemat Kita jaga betul Tenaga kesehatan kita Maka dari itu perilaku Kalau perilaku Masyarakatnya berubah Gak bisa virus ini Membuat sakit Atau sangat sedikit Sehingga betul-betul Beban rumah sakit akan menjadi Sangat ringan Jadi fokusnya harus diubah Kita tahu Di seluruh dunia Termasuk Indonesia Pendekatan selalu kuratif Sekarang kita mau shifting Hanya bicara preventive Promotive Gak bisa Laksanakan Buktikan Jadi yang dihitung Bukan jumlah kasusnya Yang naik setiap hari Coba dihitung Berapa banyak orang Yang berubah perilaku Setiap hari Menjalankan Protokol kesehatan Dari waktu ke waktu Dari hari ke hari Di setiap daerah Indonesia Dilaporkan Itu yang harusnya Kita monitor Harusnya kalau semakin tinggi Kasusnya makin turun Nah itu sudah ada Sudah ada Tim monitoring untuk itu? Ya kita sekarang Mengembangkan sistem itu Jadi sistem ini Sekalian berdampingan Dengan pendataan kasus Dan kita mulai Bikin Apa namanya Sistem untuk mencatat Kerumunan Kerumunan ekonomi Kerumunan sosial Kerumunan budaya Yang nanti terus bisa dilaporkan Melalui suatu Applications Dan kita punya Apa namanya ya Tim 90 ribu lebih Dari anggota TNI Yang tersebar Di seluruh Indonesia Yang nanti Akan melaporkan Kerumunan Di setiap saat Di berbagai tempatnya Dan nanti akan didorong Juga dengan Satpoh PP Dan Polri Jadi Babinsa Babin Kamtip Mas Dan Satpoh PP Sehingga nanti itu Sistem pelaporannya Bisa terintegrasi Secara nasional Sehingga kita bisa Mapping Seperti zonasi kasus Tapi ini zonasi Tentang perilaku Mana yang perilakunya Belum meningkat Dan itulah Navigasi Dashboard Yang digunakan oleh Pemerintah daerah Berarti kan promosi Kesehatannya kurang Di daerah mana Dan itu bisa saja Sekarang bagus Minggu depan Berubah lagi Karena manusia kan dinamis Jadi minimal kita perlu Punya monitor Seperti itu Jadi monitornya bukan Monitor kasus Saja Tapi monitor Perubahan perilaku Nah kapan itu Ditargetkan Untuk langkah awal Katakanlah Sudah bisa Di mapping Untuk sementara Misalnya untuk beberapa Wilayah Kita sedang Ya sekarang ini Di bulan September ini Apa namanya Dengan Reorganisasi Atau Apa namanya Penguatan organisasi Dari yang dulunya Gugus tugas Sekarang Gugus tugas Sekarang sudah ada Bidang-bidang Yang bidangnya Salah satunya adalah Bidang perubahan perilaku Jadi kalau ada Bidang perubahan perilaku Pasti ada ukurannya Perilakunya berubah Gitu kan Dari waktu ke waktu Gitu Kemudian kita juga punya Bidang komunikasi publik Untuk memastikan Bahwa seluruh masyarakat Paham Tentang apa yang harus dilakukan Dan kita juga punya Bidang di bidang Penanganan kesehatan Tentunya Testing Tracing Dan treatment Itu juga kita Fokuskan di sekarang Kedepan ini Dengan adanya Reorganisasi ini Begitu juga data dan IT Jadi betul-betul Mengintegrasikan Seluruh komponen Menjadi Satu kekuatan Dan ini bukan hanya Kesehatan Nanti nyambung ke Ekonomi Dan sosial Indikator-indikator itu Masuk jadi satu kesatuan Karena yang disebut Gas rem itu Harus ada alat monitornya Demikian Alat ukurnya juga Sudah harus Jelas gitu ya Nah Kalau Kira-kira Sampai akhir September ini Sudah bisa Terlihat Belum itu Peta sementara Perilaku Perubahan perilaku Kalau ukurannya Harusnya sudah bisa Hasil pengukurannya Sebagian mungkin Sudah bisa Tetapi kalau Langsung komplit Jalan Mungkin akhir September belum Tapi Menuju ke Apa namanya Desember Karena ini target Yang harus kita Capai Sebelum vaksin ada Dan memang Dilaku itu penting Itu pasti menjadi Menjadi target kita Meskipun nanti Vaksin sudah ada Kan tetap bertahap ya Prof Artinya kan Dalam satu bulan Baru sekian persen Orang bisa divaksin Misalnya Dari awal Januari Artinya kan berarti Proses namanya Perubahan perilaku Tetap kita butuhkan ya Ya Karena memang Kuncinya memang Perubahan perilaku Jadi Ada atau tidak ada Vaksin Kita gak usah menunggu Kita lakukan perubahan perilaku Semakin kita berubah perilaku Lebih cepat Apalagi terus nanti Ada vaksin Semakin Saya sebutnya Resiliensi Ketangguhan Ketangguhan masyarakat Dalam kesehatan masyarakat Pasti akan meningkat Yang cukup drastis Yang disebut ketangguhan Atau Public health resiliency Itu adalah Pada saat pertama Kita diserang Di bulan Maret ya Maret Itu menurut saya Public health resiliency Nya rendah Bukan hanya Indonesia Seluruh dunia rendah Buktinya Semua berguburan 215 Itu menunjukkan Public health resiliency Nya rendah Nah sekarang kita harus Meningkatkan resiliency Atau ketangguhannya Dengan cara apa Barriersnya Harus defense Mekanismnya dibangun Yaitu apa Yaitu tadi Protokol kesehatan Caranya apa Disiplin melakukan itu Kolektif selalu Terlalu melakukan itu Kalau kita melakukan itu Defense mekanismnya Terbangun Maka resiliencynya naik Otomatis mereka Lebih bersih Kalau penyakit yang Dari respiratory Kan banyak sekali Dengan kita Pake masker Mungkin kita sudah Terhindar dari berbagai Penyakit infeksi Pernafasan Termasuk COVID Bukan hanya COVID Jadi itu Itu juga Meningkatkan resiliency Dengan cara Kita Menggunakan masker Jaga jarak Kan juga begitu Semua penyakit infeksi Kan jadi lebih sulit Untuk menular Kalau kita jaga jarak Dan cuci tangan Jadi tiga ini Senjata yang ternyata Tidak hanya Bagus untuk COVID Tapi untuk berbagai Penyakit infeksi Yang masuknya Melalui mulut Hidung Dan mata Baik Prof. Wiku Terima kasih Atas waktu Dan penjelasannya Mudah-mudahan ini Bisa Kita amplify Ke seluruh Masyarakat Terutama minimal Ke Sobat Medkom Agar kita semua Sadar bahwa Protokol kesehatan ini Merupakan benteng Paling utama Dalam kita Memenangilah Paling tidak Menaklukkan Virus ini Hingga nanti Ada vaksin Dan kemudian Ada atau tidak ada Vaksin Tetap saja Bahwa peribahan Perilaku itu Menjadi sangat Penting Itu yang Perusahaan garis bawahi Terima kasih Sekali Prof. Iko Adhisa Smito Sampai jumpa Di lain kesempatan Selamat sore Prof Selamat sore Terima kasih Sobat Medkom Sayang sekali Waktu kita sudah Habis Tapi jangan khawatir Pekan depan Saya bersama Tim Newsmaker Akan menyapa Anda Dengan sosok yang berbeda Dengan tema yang berbeda Pula Jangan lupa Tetap Jaga kesehatan Jaga jarak Cuci tangan Dan pakai masker Bila berada Di luar ruangan Supaya kita Terhindar Dari penyakit Yang masih belum Bisa ditaklukkan Tetap juga Like Subscribe Share Dan ketuk notifikasi Video-video kami Di Youtube Dan di Facebook Medkom ID Karena Anda akan Mendapatkan Berbagai macam Notifikasi Konten-konten Yang cerdas Bernas Dan bermanfaat Dari Medkom.id Saya Abdul Kuhar Mohon pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Ribiat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.